Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan malam hari sebelum dibawa ke rumah sakit, Rano Karno masih sempat bercanda dan berdialog dengan sang ibu. Demikian pula dengan sang adik Suti Karno, masih sempat berkomunikasi dengan sang ibu sebelum dibawa ke rumah sakit walaupun hanya lewat handphone. Tadi malam saya masih bicara, saya masih ngobrol, gak ada tanda-tanda. Memang tadi pagi saya agak alpah setelah saya sulat subuh, saya gak sempat pamit karena saya harus segera keseram ada acara. Telekonferensi tadi, pertama serangan jantung, beliau memang serangan jantung, udah lama, tahun 80-an, 90-an ibu saya sudah bepas. Kemarin juga kira-kira 6 bulan yang lalu sudah pakai ring, jadi jantungnya memang sudah masalah. Kemudian ternyata paru-parunya aja pasah. Ginjal sudah terkena, yang paling berat memang otak sudah terganggu, oksigen sudah tidak ada di kepala. Jadi saran dokter ini memang kritis. Saya mengatasnamakan ibu saya, minta maaf sama semua teman-teman ibu saya yang mengenal beliau, buangkah di lapangkan jalannya menurut surga. Sisa permata saya tinggal satu, yaitu ibu. Ayah saya sudah meninggal tahun 1986. Karena itu ibu saya paksa tinggal di rumah saya. Perjuangan sang ibu dalam menghidupi anak-anaknya sangat dirasakan oleh Rano Karno. Ketoladanan untuk selalu hidup sederhana dan tidak tergiur oleh godaan harta, selalu dinasihatkan sang ibu Lili Istiarti kepada anak-anaknya. Ibu saya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Artinya beliau tidak pernah tergiur menjadi seorang artis. Di saat ayah saya juga jarang pulang, karena yang namanya seniman senen itu lebih banyak bergadang di pasar senen daripada pulang. Nah ibu saya ini survive untuk menghidupkan lima orang anak. Jadi kalau ada lagu sepiring berdua, kalau saya mungkin setiap hari makan sepiring berlima itu setiap hari pada waktu saya kecil. Nah inilah toko ibu yang selalu hadir di tengah kekosongan. Bapak kan jarang pulang lah karena seniman panggungnya namanya waktu itu. Bapak itu selalu mengutamakan silaturahmi antara kita. Antara anak-anaknya, cucu-cucunya, jaga persaudaraan. Hubungan kedekatan sang ibu Lili dengan anak-anaknya membawa banyak kenangan manis bagi keluarga. Sang ibu juga pernah berpesan kepada Rano Karno agar bekerja dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah wasiat sang ibu. Yang menginginkan dikubur satu liang lahat dengan sang ayah Soekarno M. Nur jika ibunya telah tiada. Dia ingin saya bekerja dengan benar, hati-hati, jujur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ternyata kalau memang beliau tidak ada, beliau ingin dimakamkan satu liang dengan almar rukayah. Terima kasih sudah menonton!